Saya Yunelia, ibu dari Nadif, umur 10 tahun, salah satu anak dengan sindrom rubella bawaan. Saya mewakili komunitas rumah ramah rubella. Saya terinfeksi virus rubella saat di awal kehamilan saya. Saat itu saya demam dan muncul ruang-ruang merah di sekitar tubuh saya. Lalu saya ke dokter kandungan untuk memastikan apakah sakit saya ini campak. Setelah dilakukan pemeriksaan darah, ternyata saat itu saya sedang terinfeksi virus rubella. Ketika tahu saya terinfeksi rubella, lalu dokter memberi saya obat antivirus yang diberikan saat saya hamil. Saat Nadif lahir, langsung ketahuan bahwa Nadif mengalami kelainan jantung yaitu bocor dan penyempitan. Di hari ketiga, baru saya mengetahui di mata Nadif ada bercak putih. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata itu adalah kataran. Karena saya mempunyai riwayat infeksi rubella saat kehamilan, akhirnya dilakukan screening atau pemeriksaan umur-umur pada Nadif. Akhirnya diketahui bahwa Nadif selain matanya katarak, kelainan jantung, juga terdeteksi tulik berat dan mikrosefali. Saya dan suami merasa sangat sedih dan terpuskul sekali karena Nadif terdeteksi mengalami empat gangguan. Lalu dokter memberikan rujukan untuk melakukan operasi katarak. Untuk gangguan jantungnya, Alhamdulillah tidak terlalu berat. Jadi saat itu hanya dilakukan pemantauan rutin setiap beberapa bulan. Untuk gangguan pendengarannya atau tuli, dokter menyarankan untuk memakai alat bantu dengar. Saat itu nanti memakai alat bantu dengar umur 3 bulan. Sedangkan untuk mikrosefalinya akan berdampak pada perkembangan motorik Nadif. Jadi dokter menyarankan untuk melakukan fisioterapi rutin. Sampai saat ini kami masih mengupayakan agar Nadif dapat bertumbang untuk mengejar ketinggalannya seperti anak-anak normal lainnya. Memang berat karena menghabiskan biaya, waktu, dan tenaga kami. Belajar dari pengalaman saya dan Nadif, saya berharap agar para orang tua memberikan imunisasi campak dan rubella. Agar terhindar dari penyakit campak dan rubella. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!